Lin Dong duduk di punggung Xiyoyen saat matanya tertuju pada tanah yang runtuh sebelum matanya tiba-tiba menyusut dan meminta Xiyoyen untuk segera melesat ke langit. Tepat ketika Xiyoyen melesat ke langit, sebuah suara raungan yang mengejutkan tiba-tiba terdengar dari bawah reruntuhan, aura kuno yang menyebar seketika menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Sementara raungan kuno terdengar dari bawah tanah yang hancur, pilar cahaya merah tiba-tiba meletus dan menembak ke langit dan menghantam beberapa orang di langit hingga tubuh mereka hancur di tengah jeritan yang menyedihkan, adegan itu menyebabkan ekspresi yang lainnya berubah drastis dan buru-buru mundur. Lin Dong yang duduk di punggung Xiyoyen menatap tajam pada tanah di bawah yang dipenuhi asap dan debu, dia bisa merasakan kekuatan binatang penjaga itu kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari keran naga kuno, tidak heran empat klan besar mengatakan bahwa mereka tidak dapat berurusan dengan binatang penjaga ini. Sementara tatapan tajam Lin Dong tertuju ke bawah, tanah tiba-tiba bergetar dan retakan besar dengan cepat menyebar ke sekitarnya, segera setelah itu, suara keras terdengar ketika sosok merah besar bersayap tiba-tiba melesat keluar dari tanah dan melayang di langit di depan banyak tatapan tertegun, semua orang dengan ngeri menatap binatang besar yang melayang di udara dengan seluruh tubuhnya yang ditutupi sisik merah dengan aura dingin merembes keluar dari tubuhnya dan angin kencang menyapu ke segala arah saat dia mengepakkan dua sayap raksasa di punggungnya. Apakah itu binatang penjaga harta karun? Seru Lin Dong terkejut saat menatap tajam pada makhluk merah besar yang melayang di langit. Sementara Lin Dong nampak tertegun, binatang misterius itu mengangkat kepalanya dan meraung ke langit dengan keras membuat beberapa petarung yang terlalu dekat segera mundur dengan darah mengalir dari telinga mereka. Xio Yen cepat mundur, kata Lin Dong buru-buru mendesak Xio Yen untuk segera menjauh. Itu adalah naga kelelawar darah, seru Xio Dao terkejut, ada sedikit kegembiraan melintas di matanya. Naga kelelawar, seru Lin Dong terkejut, jangan khawatir, binatang ini tidak bisa dianggap naga sejati, namun darah naga murni mengalir di tubuhnya, jika aku bisa menelan jiwa binatang ini, kekuatanku akan pulih kerana tingkat manifestasi, kata Xio Dao terkekeh dengan tatapan penuh minat di matanya saat menatap naga kelelawar darah. Menelannya, kata Lin Dong tertegun sejenak sebelum berkata dengan senyum getir, binatang ini sangat menakutkan, aku pikir kita tidak akan bisa menyerang bersama apalagi menelannya. Apa tidak ada orang lain di sini he? Jika empat klan besar ingin mendapatkan harta karun, mereka harus mengalahkan naga kelelawar ini, kita akan bergerak setelah mereka terluka parah, apalagi jika harimau bodoh ini bisa memakan daging dan darah naga kelelawar itu, dia akan bisa mendapatkan jejak darah naga, itu benar-benar kesempatan bagus untuk memasuki gerbang naga, ketika dia tumbuh di masa depan, peluangnya tidak terbatas, kata Xio Dao. Lin Dong sedikit terkejut saat dia mendengar itu dan dengan ringan mengusap punggung Xio Yen, kalau begitu, kita akan bertindak sesuai waktu yang tepat, kata Lin Dong menoleh ke Xio Dao dan mengangguk, kegembiraan yang padat melintas di mata Xio Dao saat dia melihat Lin Dong mengangguk. Lin Lang Tian tiba-tiba melayang di udara sebelum suaranya bergema ke sekitarnya, semua orang di sini, binatang itu sangat ganas. Empat klan besar akan menggabungkan kekuatan dan membentuk formasi, jika ada yang ingin bagian dari harta itu, tolong tuangkan energi yuan kalian ke dalam formasi dan bantu kami membunuh binatang itu bersama-sama, kata Lang Tian. Siapkan formasi, teriak anggota empat klan besar berlari keluar dan dengan cepat mengambil posisi di langit, segera setelah itu energi yuan melonjak keluar dari tubuh mereka dan energi yuan akhirnya saling bersilangan dan membentuk formasi yang sangat besar di langit. Kemarahan melonjak di mata naga kelelawar ketika dia melihat formasi besar di langit, dia segera membuka mulutnya dan cahaya merah melesat keluar dan menghantam formasi besar menyebabkan cahaya formasi sedikit mereduk. Lang Tian mengerutkan keningnya saat melihat itu, semua orang di sini, jika kalian ingin mendapatkan harta itu, kerahkan semua kekuatan, teriak Lang Tian. Semua orang dari berbagai faksi akhirnya melepaskan energi yuan yang lebih kuat dan mengalir masuk ke dalam formasi membuat energi yuan formasi kembali memadat, bahkan tampaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Formasi langit empat klan besar, kekuatan penuh, teriak Lang Tian berdiri tepat di tengah formasi besar, di saat yang sama segel di tangannya berubah, seketika itu juga energi yuan yang berkumpul di formasi akhirnya berubah menjadi gunung besar yang tiba-tiba jatuh dan dengan kejam menghantam tubuh raksasa naga kelelawar menyebabkan suara ledakan keras. Saat menghadapi serangan yang begitu hebat, bahkan naga kelelawar hampir tidak bisa menahannya, ia mengeluarkan raungan keras dan beberapa sisiknya di tubuhnya langsung hancur dan darah ungu dengan cepat menyembur keluar. Sisiknya jatuh menyebabkan asap putih muncul dari tanah. Keganasan melonjak di mata naga kekelawar saat melihat kekuatan formasi telah melukai tubuhnya, dia dengan kejam mengepakkan sayapnya dan angin kencang bertiup akhirnya berubah menjadi angin tornado yang menyapu semua orang di sekitarnya, beberapa orang yang lebih lemah langsung tersedot ke dalam tornado dan hancur di tengah jeritan kematian. Wajah langtian dan lainnya berubah jelek saat melihat itu, bahkan setelah menggabungkan kekuatan banyak petarung yuan, mereka masih tidak dapat mengalahkan naga kelelawar. Keseriusan melonjak di wajah mereka dan segel di tangan mereka dengan cepat berubah saat melepaskan formasi pembantaian, segera semua kekuatan yuan di dalam formasi berkumpul bersama sebelum akhirnya naga raksasa, harimau, kura-kura dan burung phoenix muncul di tengah formasi, niat membunuh yang dalam melonjak ke mata lin langtian saat melihat empat binatang yuan ini muncul, matilah, teriak langtian seraya menunjuk jarinya ke arah kekelawar naga. Empat binatang yuan itu segera melolong ke langit dan kekuatan yuan melonjak keluar dari tubuh empat binatang itu saat dengan kejam menghantam kelelawar menyebabkan ledakan keras hingga seluruh tempat nampak bergetar membawa gelombang riak energi yang menakutkan menyapu beberapa petarung yuan dari empat klan besar sampai mereka memuntahkan darah, bahkan lin langtian terlempar ke belakang beberapa ratus meter sebelum menstabilkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan dan buru-buru menekan darah mendidih di dalam tubuhnya. Saat ini, banyak orang menatap ke arah kelelawar di mana raungan sekali lagi muncul, namun raungan kali ini tampak jauh lebih lemah, beberapa saat kemudian. Mereka melihat kelelawar yang semua sisiknya terlepas dan bahkan kehilangan satu tangannya membawa jejak darah saat ia melarikan diri. Binatang penjaga itu melarikan diri, seru mereka saat melihat kelelawar melarikan diri, sorakan kemenangan segera meletus, namun tidak ada yang berniat mengejarnya, sebaliknya mata mereka menjadi panas saat mereka mulai menatap tepat di tanah yang runtuh, tempat itu adalah harta karun yang sebenarnya. Sementara itu Lindong, yang melayang di langit nampak tersenyum dan kemudian menepuk punggung xiyoyen yang segera mengepakkan sayapnya dengan cepat mengejar naga kelelawar yang terluka parah. Meskipun Lindong tahu bahwa harta karun yang sebenarnya ada di istana bawah tanah, namun dia tahu bahwa binatang penjaga itu hanyalah penjaga kecil. Penjaga besar sebenarnya adalah mayat misterius itu, yang akan membuat mereka mengerti bahwa bahkan setelah ribuan tahun sekte kuno adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu oleh manusia biasa. Di langit yang jauh nampak Lindong yang diselimuti cahaya guntur sedang mengejar kekelawar yang melarikan diri dengan gila, darah segar dari lengannya yang putus menetes ke tanah meninggalkan jejak berasap putih yang muncul di tanah. Mata Lindong yang duduk di punggung xiyoyen terkunci pada kekelawar, meskipun xiyoyen dapat dengan mudah mengejarnya karena kelelawar yang terluka parah, namun Lindong tidak ingin mencegatnya dengan ceroboh karena kelelawar itu masih cukup menakutkan. Satu kesalahan kecil dapat dengan mudah membahayakan nyawanya. Lindong tahu semakin cepat kelelawar itu melarikan diri dengan lukanya yang parah semakin cepat pula dia menjadi lemah. Karena itu Lindong akan menunggu kesempatan untuk bergerak. Sepertinya tidak ada orang lain yang tertarik dengan kelelawar ini, mereka semua lebih tertarik pergi ke istana bawah tanah untuk mencari harta karun, kata Lindong melirik ke belakangnya dan menghela napas lega ketika melihat tidak ada yang mengikuti di belakangnya. Makhluk terkutuk itu masih bisa menandingi praktisi tahap manifestasi bahkan jika terluka parah, karena itu tidak ada yang berani memburunya apalagi bertarung dengannya. Sebagian besar lebih suka memilih untuk mencari harta karun, kata Xio Dao tersenyum, matanya dengan tajam menatap kelelawar yang melarikan diri. Lindong hanya tersenyum saat melihat ekspresi bersemangat di wajah Xio Diao, bagaimanapun jiwa dan daging kelelawar itu akan meningkatkan kemampuan bertarung Xio Diao dan Xio Yan, dengan begitu kemampuan bertempur mereka bertiga akan meningkat drastis. Hati-hati, kekelawar itu akan jatuh, sepertinya lukanya terlalu parah dan tidak bisa melarikan diri lagi, kata Xio Diao dengan senang. Lin Dong melihat kelelawar akhirnya jatuh dari langit dan mendarat di tengah hutan, darah segar segera menyembur dan pohon atau daun yang menyentuhnya langsung membusuk. Xio Yan mengurangi kecepatannya sebelum mendarat tepat di atas naga kelelawar, meskipun kekelawar itu terluka parah, namun dia masih bisa merasakan niat membunuh Lin Dong dan segera mengeluarkan raungan marah meskipun lemah sementara kilatan ganas melintas di mata merahnya yang besar. Heh, meskipun binatang ini terluka parah, dia masih sangat kejam, kata Lin Dong terkejut. Dia melambaikan tangannya dan boneka simbol tingkat tinggi muncul di depannya, 10.000 pil Yuan murni segera diserap ke dalam tubuh boneka simbol menyebabkan gelombang kejut energi yang kuat meletus dari dalam tubuh boneka simbol saat dihidupkan. Di bawah kendali Lin Dong, boneka simbol itu segera meluncur ke arah kelelawar. Kilatan yang kejam langsung menyala di mata kelelawar saat melihat boneka simbol akan menghantamnya, dia langsung membuka mulutnya dan pilar cahaya merah segera melesat keluar dan dengan kejam menghantam boneka simbol hingga terhempas mundur dengan kakinya bergesekan di tanah, selain itu getaran energi Yuan yang memancar di tubuhnya juga meredup. Aku ingin lihat berapa kali kau bisa menggunakan serangan seperti itu, kata Lin Dong tersenyum dingin saat melihat boneka simbol terhempas mundur, pikirannya melintas dan boneka simbol kembali menyerang ke arah kelelawar. Saat menghadapi serangan gencar dari boneka simbol, naga kelelawar menjadi sangat marah, dia membuka mulutnya dan pilar cahaya merah terus-menerus ditembakkan dan menghantam boneka simbol dengan keras, namun akhirnya serangan naga kelelawar menjadi melemah. Binatang sialan, sudah cukup waktunya bagiku untuk menghabisimu, kata Lin Dong dengan senyum dingin, energi Yuan yang kuat dari rana penciptaan Ki segera melonjak keluar dari tubuhnya saat dia mengulurkan telapak tangannya dan melepaskan tapak emas, segera batu emas yang lebih besar muncul di depannya sebelum dengan kejam meluncur ke arah naga kelelawar darah itu, pada saat yang sama, pikiran Lin Dong melintas dan boneka simbol sekali lagi melesat maju. Naga kelelawar mengeluarkan raungan buas saat merasakan angin tajam mengerikan yang akan menghantam kepalanya, segera lingkaran perisai cahaya merah melonjak keluar dan menyelubungi tubuhnya. Tapak emas akhirnya dengan keras menghantam perisai merah menyebabkan ledakan keras dan riak energi liar menyapu sekitarnya bahkan menghancurkan tanah di dekatnya. Lin Dong tersenyum dingin saat melihat perisai merah itu sebelum telapak tangannya tiba-tiba ditekan dengan kejam, segera cahaya keemasan meletus dari batu emas yang dengan paksa menghancurkan perisai merah. Setelah perisai merah hancur, batu emas langsung menghantam tubuh naga ke kelelawar menyebabkan banyak sisiknya yang padat langsung hancur berantakan, di saat yang sama tinju boneka simbol menembus matanya menyebabkan darah segar langsung menyembur keluar di tengah raungan keras menyedihkan, naga kelelawar itu menjadi sangat marah karena rasa sakit yang tajam dan cakarnya yang besar dengan kejam menghantam dada boneka simbol hingga terhempas dengan dadanya nampak penyok. Sialan bajingan itu, seru Lin Dong terkejut saat melihat dada boneka simbol yang agak penyok. Bajingan itu baru saja melakukan perlawanan terakhir, kata Xio Diaw menyeringai sebelum mengayunkan cakarnya dan garis cakar cahaya ungu melesat keluar dari cakarnya sebelum berubah menjadi cakram cahaya ungu yang berputar di udara saat melesat ke bawah dan langsung menembus kepala besar naga kelelawar darah. Lin Dong nampak tertegun saat melihat tajamnya serangan cakram ungu itu yang dengan mudah menembus kepala kekelawar menyebabkan luka darah sedalam setengah meter muncul di kepalanya, darah segar menyembur keluar sementara matanya yang melotot meredup dengan cepat dan kepalanya runtuh bahkan menyebabkan tanah bergetar. Lin Dong menghela napas lega saat melihat naga kelelawar akhirnya tewas, namun dia sepertinya mengingat sesuatu dan melambaikan tangannya dan boneka simbol muncul di depannya. Dia tertegun saat melihat luka di seluruh tubuh boneka, namun beruntung boneka simbol tidak hancur, kalau tidak, dia akan menderita kerugian besar. Lin Dong menatap mayat naga kelelawar dan tersenyum, dia baru saja akan memanggil Xiodao namun Xiodao sudah muncul di atas kelelawar dan energi yuan ungu berkumpul di cakarnya saat bersiap untuk melahap jiwa naga kelelawar. Namun tepat saat Xiodao hendak menyerap jiwa kelelawar itu, dua tengkorak besar tiba-tiba muncul dan menyerangnya membuat Xiodao begitu terkejut dan segera mengayunkan cakarnya. Cahaya ungu cakar tajam sekejap melesat keluar dan memblokir dua serangan itu, namun kekuatan di balik serangan itu masih membuat Xiodao terdorong mundur. Setelah semua kerja keras kami gagal membuahkan hasil, sepertinya kami telah berhasil menemukan sesuatu yang bagus meskipun kami tidak berhasil mendapat tempat di Monumen Kuno Beladiri Manifestasi, saya tidak pernah menyangka benar-benar dapat bertemu dengan naga kelelawar di sini, jika kami menggunakan tulangnya untuk membangun kerangka, itu akan menjadi sangat kuat. Kata salah satu lelaki tua yang menyeramkan dengan rakus menatap mayat naga kelelawar, keserakahan yang tidak bisa disembunyikan memenuhi mata mereka, di samping dua lelaki tua itu, ada dua kerangka putih besar. Kemarahan melonjak di wajah Lindong ketika dia melihat dua lelaki tua yang tiba-tiba muncul, kedua orang tua itu telah menggunakan trik khusus untuk menyembunyikan diri dan menunggu mereka membunuh naga kelelawar itu, hal ini menyebabkan Lindong menjadi sangat marah. Lindong juga terkejut saat melihat dua tengkorak besar yang berdiri di samping mayat kelelawar dengan cahaya merah yang menyala di dalam rongga mata kerangka. Itu adalah boneka tulang. Pikir Lindong terkejut sebelum melihat ke arah dua orang tua yang tampak menyeramkan di belakang boneka tulang dengan mata menyipit saat merasakan kedua lelaki tua ini telah mencapai ranah penciptaan kitingkat lanjut. Selain itu, Lindong juga tahu seharusnya tidak ada faksi di kekaisaran yang besar yang mampu membuat boneka tulang dari jenis binatang iblis, karena itu, sepertinya dua orang tua yang asing ini bukan berasal dari kekaisaran yang besar. Anak muda, jangan melihat kami dengan cara begitu kejam, karena kau telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk membunuh naga kelelawar ini. Kami tidak akan mempersulitmu, cepatlah menyingkir, kata salah satu panah tua dengan suara menyeramkan. Dua orang tua yang buta, kau berani merebut barang tuan muda ini, kata Lindong dengan marah. Bocah, fakta bahwa kamu bisa membunuh naga kelelawar, berarti kamu memang memiliki beberapa keterampilan, namun itu sebagian besar karena kekuatan boneka simbol milikmu, karena kami berdua dalam suasana hati yang baik hari ini, kami tidak akan membunuhmu, tapi jika kau masih tidak dapat mengenali niat baik kami, kau akan kehilangan hidupmu, kata salah satu panah tua tersenyum aneh. Sialan, Lindong, bunuh kedua orang tua ini, berani merebut apa yang kakek Martin ini inginkan, benar-benar bosan hidup, teriak Shiodiao menjadi sangat marah. Kilatan dingin melintas di mata Lindong saat mendengar teriakan Shiodiao, pikirannya melintas dan boneka simbol segera melesat ke depan dengan energi yuan yang kuat memancar keluar dari tubuhnya. Kedua orang itu hanya tersenyum mengejek saat melihat boneka simbol akan menyerang, segel di tangan mereka berubah dan dua boneka tulang di depan mereka langsung melesat dan bertabrakan dengan boneka simbol. Bocah, meskipun kamu memiliki boneka simbol kelas tinggi, namun kamu terlalu naif jika kamu berpikir dapat membunuh kami berdua hanya dengan boneka itu, hari ini kami akan patahkan tulangmu dan mengambil boneka simbol ini. Suara benturan rendah terdengar ketika dua boneka tulang terdorong ke belakang, namun mereka dengan cepat kembali menyerang boneka simbol dengan mengayunkan tinju tulang mereka sebelum dengan keras berbenturan dengan tinju boneka simbol. Menyebabkan suara ledakan teredam muncul dan riak angin menakutkan menyapu ke sekitarnya, keheranan melintas di mata lindong ketika dia melihat kedua boneka tulang benar-benar mampu menangkis tinju boneka simbol, meskipun jumlah piliuan murni yang dia tuangkan saat ini tidak banyak, namun tingkat kekuatan boneka simbol itu seharusnya sebanding dengan praktisi tahap penciptaan Ki tingkat lanjut, dia tidak menyangka kalau boneka tulang milik lawan juga cukup kuat. Sementara boneka tulang menahan boneka simbol, kilatan dingin melintas di mata kedua panah tua itu, mereka jelas memahami kekuatan dari boneka simbol kelas tinggi, karena itu mereka perlu menggunakan cara cepat untuk mengalahkan lindong. Keduanya melesat dan sekejap muncul di depan lindong dengan pedang tulang tajam di tangan mereka yang dengan kejam akan merobek tenggorokan dan jantung lindong. Dihadapkan dengan serangan keduanya, lindong nampak tak bergeming dan segera melepaskan teknik tombak naga langit, seketika itu juga naga biru yang terbentuk dari kilatan guntur langsung meluncur ke arah kedua panah tua itu. Serangan balik ganas yang tiba-tiba meletus dari lindong menyebabkan ekspresi kedua panah tua itu langsung berubah, energi yuan segera melonjak pada pedang tulang yang menebas dan beberapa bila tajam segera meluncur ke arah naga biru. Lin Dong hanya tersenyum dingin saat melihat itu dan energi yuan yang lebih kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya membuat naga biru dengan cepat menembus lapisan demi lapisan bilah pedang sebelum dengan kejam menghantam dada keduanya hingga keduanya terhempas dan memuntahkan darah. Bocah ini hanya tahap awal penciptaan Qi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kata salah panah tua yang terhempas ke belakang dan hampir jatuh ke tanah, keduanya saling memandang dengan ekspresi ketidakpercayaan melonjak di mata mereka. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rejekinya. See you and ciao! Sub indo by broth3rmax